Intro Batik itu bukan sembarang bahan Tapi juga bahan yang memang bisa punya nilai, punya sejarah, punya arti Yang mana sebenarnya kalau dipakai itu gak bisa sembarangan Bagaimana nilai tersebut kita bisa kembangkan Yang sampai orang-orang yang mungkin tidak aware Bisa aware bahwa batik ini yang tidak jadi old fashion Bisa jadi pakaian sehari-hari, bisa jadi high fashion Intro Jadi kalau untuk yang sekarang ini, untuk spring summer dan fall winter Yang mana sebenarnya temanya adalah batik Jogja, batik Jawa dengan 5 look Yang bisa menginspirasi untuk bahwa batik Tarakan ini mungkin yang orang akan kaget gitu kan Kayaknya misalnya dengan motif-motifnya Karena kan Kalimantan kuat dengan yang craftmennya seperti yang memang ukiran-ukirannya gitu Nah ini aku bikin juga memang sedikit romance tapi agak gotik sedikit Dengan nuansa memang lebih silvery Karena yang aku pilih adalah warna-warna pastel Dengan tampilan modern dan edgy Tapi siluatenya lebih kepada arsitektural dan modern dan edgy Untuk yang badan-warna netik-batik Karena dia floral wonderland Jadi dia kaya akan si bunga Tapi kalau ini dia lebih kepada yang namanya keras Karena unsur Kalimantan itu dengan suku dayak dan banyak hal lain itu kan Dia banyak orang-orang yang sebenarnya lebih keras kan Nah influence-nya sebenarnya Oh batik Tarakan ini bisa dibikin lebih kepada high fashion atau high energy Itu sebenarnya Jangan berhenti dan jangan pernah untuk bisa menyerah Yang namanya batik itu tidak akan pernah punya Dan kalau misalnya sekarang kita banyak misalnya gini Obrolan-obrolan Wah dipakai untuk di daerah mana, negara mana gitu Kalau kita yang gak aware ya percuma Kalau kita ngobrol, kita ngomong Tapi kita gak melaksanakan dan kita gak menggunakan Jadi ya aware dan di negara Indonesia sih Hai, saya Barya Asmara Maju terus Kainusantara Kebanggaan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!